Halo semua, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah video yang awalnya burik menjadi lebih jelas atau menjadi kualitas video menjadi HD. Contoh seperti video berikut yang kalian lihat ini, perbandingannya yang burik dan yang udah dirubah menjadi video lebih jernih atau lebih HD. Langsung saja ke cara tutorialnya, bagi yang belum mendownload aplikasinya, download dulu aplikasi ini di Play Store ataupun App Store karena aplikasi ini gratis. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasi Remini-nya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, lalu kalian klik menu video yang ada di bagian atas, kemudian masukkan videonya. Dan coba kita putar dulu videonya, ini videonya masih burik ya, lalu kalian klik menu pilih bagian bawah, kemudian klik tingkatkan. Setelah itu, tunggu prosesnya saat merubah video burik menjadi jernih, ini saya skip aja ya, biar gak terlalu lama nunggunya. Nah ini dia hasilnya, yang awalnya videonya burik, kini jauh lebih jernih dan lebih HD. Untuk aplikasi ini disediakan cuma 1 minggu gratis ya sejak awal kalian download, selanjutnya di minggu kedua kalian harus berlangganan, alias bayar. Selanjutnya kalian tinggal klik tanda X atau tutup videonya, lalu klik simpan videonya dan video pun kini telah selesai. Nah, kini kita coba sekali lagi ya dengan video yang lain, dengan video yang burik juga kita coba play dulu ya videonya. Ini videonya terlihat burik ya atau kurang jernih gitu, mari kita ubah videonya menjadi jauh lebih jernih. Caranya sama seperti di video awal tadi ya. Tutup videonya, lalu klik tingkatkan, tunggu proses perubah videonya, ini memakan waktu 1 menitan, kita percepat aja ya, biar gak terlalu lama nunggunya. Kini yang awalnya videonya burik, kini jauh lebih jernih dan terlihat kualitas video jauh lebih HD. Aplikasi ini sangat bermanfaat atau berguna bagi kalian yang mempuyai kualitas video burik atau kurang jernih. Terima kasih telah menonton video ini, sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa like dan subscriber ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.